Halo sahabat pelajar dimanapun berada, senang bisa berjumpa lagi di channel youtube Robi Ratu Art, mari berbagi seni dan inspirasi. Sahabat sedang menyaksikan video pembelajaran seni budaya untuk jenjang SMP kelas 9 dan aspek seni yang akan kita bahas kali ini adalah seni rupa, khususnya seni lukis. Materi pada bab 1 ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan berkarya seni lukis yaitu A. Pengertian seni lukis B. Tujuan berkarya seni lukis C. Tema karya seni lukis D. Gaya atau aliran seni lukis Dan E. Bahan, alat, dan teknik melukis Ini adalah video bagian pertama yang pembahasannya hanya sampai di bagian C tentang tema karya seni lukis Bagian D. Tentang gaya atau aliran seni rupa akan dibahas pada video yang kedua Sementara bagian E. Tentang alat, bahan, dan teknik tidak dibuat dalam video sendiri karena isi pembahasannya sama dengan materi kelas 8 Baik sahabat pelajar, mari kita mulai pembahasan untuk video bagian pertama A. Pengertian seni lukis Di sini ada beberapa pengertian seni lukis Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar dengan ciri khas didasarkan pada tema, corak, bahan, serta bentuk karya tersebut Yang kedua, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi dan 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu Dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh Yang ketiga, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis Dari ketiga pengertian seni lukis di atas, dapat disimpulkan bahwa seni lukis adalah karya seni yang memiliki ciri khas berdasarkan tema, gaya, dan bentuk 2 atau 3 dimensi yang diolah Sehingga mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh Lanjut ke bagian B, tujuan berkarya seni lukis Ada empat tujuan berkarya seni lukis Yang pertama, tujuan religius Hal ini sudah berlangsung sejak jaman nenek moyang Lukisan diakini bisa menjadi medium untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan pengampun dosa Contoh-contoh lukisan religius yang bisa kita temui saat ini antara lain Lukisan yang menggambarkan tempat ibadah Kaligrafi ayat suci Lukisan yang menggambarkan dewa-dewi atau tokoh-tokoh kitab suci Sahabat pelajar, tentunya setiap agama mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mengungkapkan imannya kepada Tuhan melalui seni Karena itu sudah seharusnya kita saling menghargai dalam perbedaan tersebut Dan itulah tujuan seni yang sebenarnya, yaitu untuk mempersatukan Oke, lanjut ke tujuan berkarya seni lukis yang kedua, yaitu tujuan kritik sosial Objek lukisan bisa berupa simbol-simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat Contohnya, karya Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng Untuk bagian ini, ada dua gambar ilustrasi tentang fenomena sosial saat ini Menurut sahabat, apa yang disampaikan lewat gambar tersebut? Silahkan berdiskusi di kolom komentar ya Tujuan berkarya seni lukis yang ketiga adalah tujuan ekspresi Di sini, lukisan tidak mengutamakan keindahan semata Tetapi juga menjadi perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya Contohnya, lukisan berjudul Scream, karya Vincent van Gogh Tujuan berkarya seni lukis yang keempat adalah tujuan komersial Untuk tujuan komersial, lukisan dibuat mengikuti selera pasar dan kebanyakan menggunakan pewarnaan yang mencolok Contohnya, lukisan bertema pemandangan berikut ini Lukisan-lukisan ini dibuat untuk menarik pembeli dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli tersebut Sahabat, mari kita lanjutkan pembahasannya ke bagian C Yaitu tentang tema karya seni lukis Pada dasarnya, karya seni lukis berhubungan dengan kebutuhan manusia Seperti kebutuhan primer Kebutuhan sosial Dan kebutuhan integratif Kebutuhan primer yaitu Sandang, pangan, dan papan Kebutuhan sosial Yaitu kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dengan sesama Sedangkan kebutuhan integratif Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai mahluk pemikir, bermoral, dan bercita rasa Ketiga jenis kebutuhan tersebutlah yang biasanya memberi pengaruh terhadap tema suatu karya lukis Umumnya, ada enam tema karya seni lukis Tema yang pertama adalah Manusia dengan dirinya sendiri Dalam mengekspresikan cita rasa keindahan Kadang seseorang menggunakan diri sendiri sebagai objek lukisannya Contohnya Self-Portrait oleh Frida Kahlo berikut ini Tema yang kedua adalah Hubungan manusia dengan manusia lain Seorang perupa kadangkala mengekspresikan rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya Seperti istri, anak, orang tua, kekasih, dan orang-orang yang ada di dalam pikirannya Contohnya, lukisan berjudul Wanita berkebaya hijau Karya Basuki Abdullah Tema yang ketiga adalah Manusia dengan alam sekitar Alam sekitar merupakan objek yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasa keindahannya Sebagai contoh, lukisan berjudul Gunung Salak karya Basuki Abdullah Tema karya seni lukis yang keempat adalah Manusia dengan alam benda Sahabat pelajar Benda-benda di sekitar kita juga memiliki keunikan tersendiri Sehingga tidak jarang dijadikan sebagai objek lukisan Keunikan benda sekitar dapat berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas Contohnya, karya lukisan berjudul Grapes Karya Robert Hannaford Tema karya seni lukis yang kelima adalah Manusia dengan aktivitasnya Aktivitas keseharian yang beragam Membuat perupa ingin mengabadikan kegiatman tersebut dalam media lukisnya Akan lebih menarik bila disusun sesuai komposisi, proporsi, dan gelap terang yang tepat Contohnya, lukisan berjudul Membajang Sawah karya Basuki Abdullah Tema karya seni lukis yang keenam adalah Manusia dengan alam hayal Hayalan yang muncul di benak perupa Kadang diwujudkan dalam bentuk karya seni Hasil karya seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme Contoh karyanya seperti ini Elephant in the style of Salvador Dali Yang dibuat oleh John Mayet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!